Ya, ada beberapa cara kreatif para guru agar siswanya tidak jenuh untuk mengikuti pembelajaran seperti yang dilakukan oleh guru SD di Semarang. Para siswa diajak ke Monumen Waktu Tugu atau Candi Tugu untuk belajar sejarah. Para guru SD Negeri Tugu, Rujo, Dua, Kota Semarang mengajak siswa berkunjung ke Monumen Waktu Tugu atau Candi Tugu di Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Candi Tugu setinggi 2,5 meter ini konon menjadi batas wilayah kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Kegiatan ini diikuti 63 siswa kelas 3 dan 4 serta guru yang antusias mengikuti belajar-mengajar di luar kelas. Sesampainya di Candi Tugu siswa dan guru berdoa dilanjutkan dengan mengeksplore area Waktu Tugu serta mendapatkan edukasi dari Juru Kunci Monumen. Belajar luar kelas ini sebagai implementasi program perdekal belajar terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dan mengenalkan sejarah serta kearifan lokal di lingkungan sekolah. Mengajakan pembelajaran di luar kelas ke Monumen Tugu. Tujuan kami memperkenalkan anak tentang monumen yang ada di satu kelurahan dengan sekolah. Harapan kami anak-anak bisa merestarikan dan menguri-nguri budaya Jawa yang ada di dalam prasasti Tugu. Adita berharap kegiatan ini menumbuhkan kecintaan siswa terhadap hasil budaya dan kesadaran untuk merawat jagaan budaya di Kota Semarang.